Intro Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama video disini Kali ini gue mau sharing tentang Nih, liat yang ada di belakang sini ya Ini adalah setup terbaru gue Ini gue baru aja install kurang lebih berapa ya Mungkin seminggu yang lalu kali ya Mungkin bisa kita mulai dari kursi dulu ya Kursi ini gue belinya di Tokopedia Itu merknya Ergotek Itu harganya sekitar 700 ribuan 700 berapa ya, 760 ribu kalau gak salah Nah ini kursinya gue beli ini Kenapa? Karena dia bahannya itu bukan kulit sintetis Atau disebutnya tuh kalau sekarang apa? Kursi bahannya Oscar ya Dan itu nanti kalau seiring gue jalannya waktu Itu nanti akan cepat kayak apa? Kayak boncel-boncel gitu lah Kayak kekupas gitu jadi jelek Makanya gue pilih yang bahannya kain seperti ini Bahannya jaring ya lebih tepat ya Bukan kainnya jadi jaring-jaring gini Meskipun mungkin gak senyaman bahan kulit sintetis Tapi paling gak ini bisa bertahan lebih lama lah Jadi umurnya lebih panjang Yang gue suka dari kursi ini adalah Dia bisa senderan ke belakang gini Jadi bisa nyantai dan gak harus takut untuk Apa kayak jatuh gitu Kayak nyander ke belakang jatuh gitu Gue gak bisa bilang ini paling recommended sih ya kursinya Tapi paling gak ini udah cukup memenuhi kebutuhan gue lah Dan kalau misalnya kalian punya ruangan yang gak terlalu besar Gue sebenarnya gak merekomendasikan kursi ini Karena kursi ini cukup besar ya Cukup gede Jadi itu kalau soal kursi Lanjut kita bahas soal meja Nah soal meja Ini mejanya berwarna hitam Gue beli di IKEA Yang gue suka dari meja ini adalah Dia kaki-kakinya tuh kuat Jadi besi semua Dan bautnya itu cukup kokoh Sehingga kalau misalnya buat Apa istilahnya buat naro-naro barang berat Itu gak terlalu ringkih ya Jadi kakinya ini kuat sekali Jadi kalau ada barang-barang berat Atau misalnya gue tindih-tindihin Itu masih aman Bahkan gue pernah juga buat ganti lampu Waktu itu Itu gue pake meja ini sebagai tempat gue berdiri gitu loh Harganya detailnya nanti silahkan cek di kolom deskripsi Oke lanjut kita bahas tentang ini nih Yang ada disini Ini adalah speaker Harman Kardon Ini Harman Kardon Onyx Mini Gue lupa harganya berapa Kalau gak salah 1 jutaan Jadi speaker ini enak banget Dari sisi bass Kemudian kalau misalnya nonton film Ini enak banget Mau dikonekin dari HP Dari laptop atau dari apapun Ini menurut gue salah satu Apa ya Speaker portable mini gini ya Bluetooth wireless Yang suaranya itu Kualitas suaranya itu bagus sekali Apa ya Punya clarity yang bagus lah Dan gue suka banget sama karakter suara yang ada di Harman Kardon ini Warnanya juga hitam Jadi sesuai sama meja gue Jadi sewarna gitu Dan this is really really good Dan high quality product lah Yang selanjutnya yang mau gue bahas adalah Jam Ini ada jam dari IKEA Jam dari IKEA ini sebenarnya Harganya juga murah Kalau gak salah di bawah 100 ribu ya Jam ini sebenarnya untuk pemanis aja Dari sisi looks Tapi secara fungsi mungkin Ini istilahnya bisa bikin gue inget waktu lah Jadi gue bisa dengan sangat mudah untuk ngintip jam Ini udah jam berapa Udah jam berapa Kadang kan kita kalau Lagi kerja Apalagi lagi WFH gini Kita suka lupa waktu Apalagi Lagi bulan puasa gini Kadang-kadang suka bikin lupa waktu kan Makanya dengan adanya jam itu Jadi pengingat juga Dan walaupun di iMac ini ada jamnya Tapi kan dengan adanya jam yang bentuknya jam gitu ya Itu akan memudahkan Kalau misalnya kita pengen melihat waktu dalam Waktu singkat Jadi tinggal lirik aja ke kiri Kayak gitu Terus selanjutnya disini ada stand Gue ada stand sebenarnya Ini stand dari laut Waktu itu gue dikirimin dari laut It's laut Nama Instagramnya Kalian bisa di follow aja Ini Jerman punya Dan ini kualitasnya bagus sekali Dan warnanya silver seperti ini Ada juga kalau nggak salah Yang warnanya itu grey Jadi ini stand untuk Apple Watch arusnya Tapi karena sekarang gue udah nggak pakai Apple Watch Gue pakainya Samsung Galaxy Watch Active 2 Tetap bisa Meskipun nggak nge-fit banget ya Dan ini sebenarnya ada port juga Untuk dia naruh kabel chargernya Tapi ini hanya compatible untuk Apple Watch Jadinya gue nggak pakai untuk nge-charge Hanya untuk naruh jam tangannya aja Dan kalau ngomongin soal jam tangannya Ini adalah Samsung Galaxy Watch Active 2 Ini yang versi stainless steel Dan ini udah gue pakai Udah lama banget ya Udah sekitar Dari akhir tahun lalu lah Kalau nggak salah Ini enak banget Karena dia compatible dengan Android device Dan juga Apple device Jadi aman Kalau misalnya gue mau pakai iPhone Gue bisa pakai Kalau gue pakai Android Gue bisa pakai Dan yang selanjutnya Mungkin ini kita mulai masuk ke desktopnya ya Kita udah mulai masuk ke Main machine yang gue pakai Ini adalah iMac 21,5 inch 2017 Dengan custom spec Nanti akan gue ceritakan lebih detail Di video selanjutnya Gue masih dalam proses testing Dan kalau misalnya kalian lihat Di sini ada Apple Magic Mouse 2 Dan juga Apple Magic Keyboard 2 Tapi di sini gue karena terbiasa Menggunakan trackpad Dan gue juga sangat senang Menggunakan trackpad Karena trackpad itu Apa ya Secara gesture dan lain-lain Lebih enak banget dipakainya Tapi trackpad ini adalah Generasi yang pertama Bukan generasi yang kedua ya Dan mungkin nanti Rencananya gue juga pengen upgrade Ke magic trackpad yang kedua Karena yang pertama ini Belum ada force touchnya ya Jadi kurang nyaman sebenernya Tapi minimal buat gesture-gesture Ini udah sangat nyaman Buat apa Misalnya mau nge-zoom Atau mau ngedrag Ini jauh lebih enak Pakai trackpad Kalau misalnya kalian mungkin Udah terbiasa pakai trackpad Kayak gue ya Karena kalau pakai mouse itu Gimana ya Kayak gitu lah Kurang enak gitu Dan kalau misalnya kalian lihat Mungkin di sini kelihatan juga Ini kalau kalian duduk Di depan iMac-nya Kalau misalnya kalian Memandang iMac-nya Dari depan gitu ya Ini nggak ada kabel Sama sekali yang kelihatan Padahal ini gue Ada beberapa yang gue colokin juga Mungkin ini salah satu keuntungan Kalau misalnya beli iMac ya Jadi dia satu kabel power Yaudah Selebihnya ya Port-port lain Yang mungkin kalian butuhkan gitu Tapi ada satu trik dari gue Kalau misalnya kalian nanti Punya iMac Mau beli iMac gitu ya Dan kalian pengen Setup yang clean Nggak ada kabel Sliwaran segala macem Kalian pakai cara gue Jadi gue pakai double tip Di belakangnya Dan double tip ini Double tip khusus Bukan double tip yang kertas Kayak biasa Jadi double tip itu warnanya bening Nanti gue taruh juga Di kolom deskripsi Kalau misalnya kalian pengen beli Double tip ini sangat kuat Dan bahkan dia bisa dicuci Jadi ini Cara gue untuk Menempelkan Satu harddisk Dan juga satu SSD Untuk storage tambahan Di iMac gue ini Jadi itu cukup kuat Gue udah pakai semingguan Ini masih tetap bertahan disitu Dan dicopotnya juga agak susah Jadi Ini trik yang menurut gue Ini gue temuin sendiri sih Sebenernya gue Nggak kalin gimana caranya ya Biar rapi gitu Tadinya kan Kalau misalnya nggak pakai Kayak gituan Jadi berantakan di meja kan Tapi gue tempelin disitu Dan jadinya lebih bagus ya Oke yang selanjutnya Yang mau gue bahas adalah Tentang Desk mat Atau Mosspadnya nih Jadi Ini gue belinya di Tokopedia Di official store-nya HP Jadi ini mereknya HP Ini harganya cuma Rp89.000 Sangat terjangkau Dan ini bahannya juga bagus Kualitasnya juga Nggak jelek ya Maksudnya Dengan harga Rp89.000 Ini termasuk yang Sangat enak Dipakainya Dan juga Ini Bahannya berkualitas lah Jadi nggak kayak Barang Rp80.000an gitu Dan sebenernya Alasan utama gue Membeli Desk mat Atau mousepad ini Adalah karena ukurannya Jadi ukurannya cukup besar Itu bisa melintang Jadi bisa meliputi Mouse dan keyboard Dan trackpad yang ada disini Dan yang gue suka lagi Ini dia Nggak ada elemen-elemen Apapun ya Jadi bener-bener polos Cuma ada satu Apa Brentek aja Jadi dia ada kayak Tulisan HP gitu Tapi ini bisa digunting Sebenernya Mungkin nanti setelah Gue bikin video ini Gue gunting kali ya Karena ini gue pengen Nunjukin aja Kalau ini tuh Merknya HP gitu loh Dan kenapa gue Nggak mau beli yang Apa istilahnya Nggak ada mereknya gitu Yang dibilangnya Ini ada yang jual gitu kan Polos Terus harganya murah banget Kayak bisa Rp20.000-Rp10.000 Gue yakin itu Kualitasnya nggak sebagus ini gitu loh Jadi gue pengennya Belinya yang ada mereknya Supaya kualitasnya tetap bagus Dan selanjutnya Yang mau gue bahas adalah Kalau misalnya dari WFA Kalian lihat disini Ada meja tambahan Meja kecil Ini di IKEA juga Gue lupa namanya apa Nanti gue taruh di kolom deskripsi Dan juga ada Lampu disini Ini lampunya dari IKEA juga Tapi Ini standingnya aja ya Yang dari IKEA ya Karena Kalau dalam lampunya itu Gue pake bardi Dia smart RGB lamp gitu Jadi Ini bisa diganti-ganti warnanya Pake smartphone Dan gampang banget juga setupnya Jadi kalian bisa mengganti suasana Kalau misalnya pengen Lampu baca Atau lampu apa Dan lain sebagainya Ini keren banget Kalau misalnya kalian pengen beli pun Silahkan aja Kalian cek link di kolom deskripsi Nah balik lagi ke mejanya tadi Ini sebenernya di meja ini tuh Apa Ini warnanya putih Kecil gitu Dan ini gue sengaja milih yang kecil gini Karena ini untuk naruh peralatan-peralatan ya Kayak misalnya ada charger gue Terus ada kabel-kabel Ada headset Terus juga ada hard disk Dan juga ada beberapa peralatan Penting ya Peralatan-peralatan basic Kayak gunting Obeng Dan lain sebagainya Gue taruh sini juga Jadi kalau ada apa-apa Gue tinggal Ambil aja dari sini Jadi kayak quick pocket gitu lah Gue tinggal ambil aja Gampang Meskipun emang ini gak serapi yang Seharusnya ya Tapi paling enggak Gue tau lah Kalau misalnya gue perlu apa Gue tinggal kesini aja Kayak gitu Dan yang selanjutnya ini Kalau kalian lihat Ini ada buletan Dan disini ada gelas Terus ada wadah lagi Kemudian ada pot Bunga Ada pot ini Pot bohong-boongan ya Ini sintetis Ini ada tiga Gue beli di IKEA juga 100 ribu Dapet tiga Kalau gak salah Terus juga Ini ada Tempat wadah untuk minum Dan ini gelasnya Dan disini ada Aroma terapi Lilin gitu Jadi biar Wangi lah Biar ada aromanya Ini gue pilih yang Wanginya vanila Jadi Istilahnya tuh Biar gak bau lah Gitu ya Biar ada aroma-aroma Gitu lah Dan keberadaan meja di samping ini Tentu aja akan bikin Meja setup yang utama kita itu Jadi lebih rapih ya Dan juga Kalau misalnya ada gelas Ada keberantakan kan Jadinya Jadi liar ya Gitu ya Jadi riwah Jadi gue bikin rapi Dan terpisah Antara elektronik Dan juga Ada minuman Atau misalnya nanti Ada minuman kemasan Kayak gue minum apa gitu Itu gue taruhnya disitu Jadi biar lebih rapih Dan lebih clean Dan juga Lebih disiplin Kalau misalnya Apa-apa tuh Langsung diberesin Gitu lah Jadi emang sengaja Gue pisahin Antara meja kerja Dengan meja yang ada Minumannya Jadi biar gak berantakan Kalau ada tumpah-tumpah Kan amit-amit ya Kalau satu meja gitu kan Takutnya ini kan elektronik Semua Jadi gue pisahkan Dan dengan adanya Dua meja terpisah seperti ini Tentu saja Akan menjadi lebih rapih Dan akan membuat Gue lebih disiplin gitu loh Jadi gak naruh Barang-sembarangan gitu Di meja kerja gitu kan Jadi biar lebih nyaman juga Lebih rapih Lebih enak digunakan Untuk bekerja Oh iya satu lagi Ini ada pajangan Di atas sini Ini adalah foto-foto gitu Foto-foto pemandangan Ini sebenarnya gue gak beli ya Gue dapet waktu itu Gue ke Apa ya Ke toko kamera gitu Terus Ada Apa Ada Pamplet promo gitu Itu kalau gak salah Dari Panasonic ya Jadi dia Nyediain spek-spek Kamera Melalui foto Kayak gitu Wah gue bilang Keren juga nih Gue pasang Jadi yaudah gue pasang lah Kayak gitu Ini sebenarnya gue juga pasangnya Gak pake planning apa-apa sih Kayak gue tempel asal aja Yang penting keliatan rapih Tujuannya ya Biar gak kosong-kosong amat lah Di temboknya sini ya Dan juga kan Di tempat gue ini Gak boleh paku ya Jadi gue sebisa mungkin Pake yang tempelan semua Terus juga Kalau misalnya kalian liat Di sebelah lampu sini Ini gue tempel Ini sebenarnya lemari ya Tapi sebelahnya sini Kalau misalnya kalian liat Ini ada Apa Kayak Printan Pemandangan juga Ini gue gak beli Ini Apa Gue dapet dari OPPO Waktu itu OPPO Reno 3 Lagi di launching Jadi OPPO ngirimin gue Kayak contoh gambar Yang diambil oleh OPPO Reno ini Jadi Ini tajangan ini ya Gue tambahin sebagai Pemanis aja Di setup gue kali ini Dan untuk alternatifnya Mungkin kalau misalnya Kalian pengen foto-foto Yang kayak gini Kalian bisa cari ya Dimanapun ya Atau kalian mungkin Punya koleksi foto Dan kalian print Kemudian ditempel Jadi Frameless Gak pake frame Langsung ditempel aja Fotonya Itu keliatan Lebih clean ya Daripada kalau Pake bingkai Mungkin lagi Jadi agak Numpuk-numpuk gitu Oh iya Satu lagi Kalau misalnya kalian liat Di bawah sini Ada kardus Ini kardus Ini kardus dari mejanya Pas gue beli Kenapa gue taruh disitu Karena gue Gak mau ngotorin tembok Jadi kan kalau misalnya Kita duduk ya Itu kan kadang Kaki kita suka Nempel-nempel ke tembok Tuh suka maju-maju Nah dengan adanya kardus ini Ini jadi lebih Bersih Maksudnya temboknya Jadi gak kotor gitu loh Emang secara looks Atau secara tampilan Mungkin gak sebagus Yang seharusnya ya Kalau misalnya tampilan gitu ya Tapi Gue lebih mengutamakan fungsi Toh itu juga ada di bawah Dan gak keliatan Jadi ya kira-kira seperti itu Supaya temboknya Gak kotor Kena kaki Oke mungkin itu aja Video pembahasan gue Tentang setup terbaru gue ini Selama WFH Dan silahkan Kalau misalnya Kalian punya komentar Punya pertanyaan Tentang setup gue ini Tuliskan aja di kolom komentar Dan pendapat kalian Gue juga pengen denger nih Feedback kalian gimana sih Ngeliat setup kayak gini Kalian suka apa enggak Dan ya mungkin itu aja Terima kasih Sudah menonton video ini Dan sampai bertemu lagi ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax